Audio Jungle Dari Studio 1, Independen Nusantara dengan ini melaporkan berita-berita teraktual, berimbang dan terpercaya Tangerang Selatan Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan menggelar gepiar jurtim kolaborasi untuk sosial Rangkaian acara ditutup dengan resepsi pengantin isbat nikah dan nikah masal bersama Gerai Lengkong, Sabtu 24 Agustus 2024 Diawali dengan pesta palang pintu dari perwakilan kedua belah pihak pengantin laki-laki dan perempuan Serta membawakan salah satu simbol budaya betawi yaitu roti buaya Acara digelar di halaman Kelurahan Jurang Mangu Timur Dan dihadiri oleh founder Gerai Lengkong Hajah Lista Hurustiati SHMH bersama jajaran Lurah Jurang Mangu Timur Haji Ahmad Guzali SHMH, LPM Jurang Mangu Timur, LBB, PKK, Karang Taruna Kelurahan Jurang Mangu Timur, RT, RW dan seluruh tamu undangan lainnya Reporter Imam Tabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah s.w.t yaitu dalam rangka kegiatan pelaksanaan prosesi resepsi nikah masalah dan isbat nikah untuk kegiatan dalam rangkaian kegiatan Gebiar Jurtim 2024 yaitu terakhir yaitu tanggal 24 Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan ini merupakan daripada kesemangatan daripada teman-teman panitia untuk melakukan kegiatan ini dan yang kedua kami memiliki sebuah harapan bahwa kegiatan ini ya kegiatan ini yaitu Gebiar Jurtim merupakan sebuah kegiatan merupakan kolaborasi kolaborasi sosial untuk masyarakat yang membutuhkan yang memiliki peran dalam kolaborasi ini yaitu dari lembaga pemberdayaan masyarakat Karang Taruna dan PKK yang ada di wilayah kelurahan Jurang Mangu Timur untuk menggagah sebuah event atau kegiatan yang sama-sama kita laksanakan pada sampai hari ini ada penangan khusus buat para pasangan terutama pasangan muda ya tadi juga ada yang pasangan muda memang mungkin tidak mempunyai biaya untuk pernikahan yang menggunakan reseksi dan setelah gini ada pesan nggak bolista untuk hari ini untuk para pengantin? untuk para pengantin hari ini dijaga buku nikahnya jangan sampai dibawa lagi ke pengadilan agama buku nikah ya jadi dijagalah karena yang namanya esensi dari semua penerbangan itu bukan dari kumpul ikatnya tapi bagaimana mereka bisa bersama-sama menyatukan antara laki dan perempuan ikatan lahir dan batin yang membedakan itu kan berkumpulnya laki dan perempuan tidak ada ikatan batinnya tapi kalau diikat dalam satu perkawinan dan mempunyai buku yang dicatatkan secara negara masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang sama dan berharap ke depannya mereka bisa menjagalah malah rumah tambahnya dengan diakui secara negara yang pertama Alhamdulillah ini rangkaian kegiatan yang begitu panjang kemudian banyak dan pastinya melelahkan tapi ini semua kita dengan bahagia dengan senang bisa membantu masyarakat jadi puncaknya tadi ada jalan santai itu diikuti oleh 2000 peserta sama sekali saya tidak menyangka kemudian hari ini ada prosesi isbat nikah dan nikah gitu jadi ada dua acara itu yang isbat nikah ada 17 pasang yang dua itu nikah baru itu merupakan bagian dari Pandege Biar Jurtim dimana kegiatan itu menurut saya jarang sekali dilaksanakan di kelurahan-kelurahan lain ya tapi kebutuhan itu luar biasa banyak jadi itu inisiasi dari saya saya sendiri yang mengajukan permohonan saya sendiri yang menyeleksi berkasnya itu hasil seleksi saya ada beberapa yang memang tidak masuk seleksi dan disidangkan kemarin hari Jumat tanggal 16 Agustus di lantai 3 kelurahan kita dan Alhamdulillah itu dari yang disidangkan semuanya itu diterima oleh Hakim Pengadilan Tiga Raksa kira-kira persiapannya berapa hari di kelurahan? itu lama sekali karena bagaimana pertama kita ajukan ke pengadilan saya sampai tiga kali itu bolak-balik ke pengadilan Tiga Raksa itu ketemu ketua pengadilan agama itu dari kita daftarkan kemudian dua minggu pengumuman itu baru dilaksanakan jadi prosesinya 10 hari kerja nah itu juga menyesuaikan kondisi jadwal Hakim karena kan kita yang minta beliau-beliau kemari jadi disesuaikan dengan kesibukan acara dan sebagainya jadi cukup lama dan ada aturannya Jumat pengadilan berapa sih pelurahan di acar ini? 19 19 pasal ada kepesan musuh pelurahan yang ada di giat ini? yang pertama pastinya kepentingan mereka ke depan itu tercukupi dalam hal administrasi karena pengalaman saya sebagai seorang lurah itu keterangan ahli waris sangat penting dan kita tidak bisa memproses apakah dia itu suami istri apakah dia bapak atau ibu daripada anak-anak mereka kalau tidak dibuktikan oleh surat nikah jadi kalau memang sekiranya mereka itu pas salah satu pasangan yang sudah meninggal anak yang membutuhkan surat nikah itu tetap harus ke pengadilan nah ini mumpung memang masih ada suami istri dan dipermudah mereka gak perlu ke tiga raksa orang yang kemari itu orang dari tiga raksa itu sangat dipermudah kita fasilitasi begitu kalau ada yang menarik dari Pak Ito Norfres nih ya ada yang kalau semua kegiatan ini menggunakan APBD atau tidak? sepeser pun saya pastikan tidak pakai APBD ini mendadak sekali persiapannya hanya dua bulan saya kumpulkan ketua LKK Kelurahan Jur Tim Karang Taruna LPM PKK RTRW nah setelah kita sepakat judul dari kegiatan ini kolaborasi sosial untuk Jur Tim itu sama sekali nih asli Flur semua donasi dari masyarakat RTRWS Wadaya dari ya kolega-kolega kita semua gitu insya Allah tanpa itu ternyata bisa yang penting ada kemauan dan tidak ada istilah tanpa dana tidak ada kegiatan terbukti ada kemauan ada jalan dan terlaksana lima hari loh kegiatan ini 2, 3, 4, 16, 24 dan puncaknya nanti malam pemberian hadiah-hadiah yang telah dilaksanakan pembatung, pengemarawis, dan lain sebagainya termasuk terakhir dah hiburan gambus alfantah itu pun alhamdulillah itu kenalannya lurah itu yang punya itu adik kelas daripada lurah harapan ke depannya seperti apa dengan kegiatan ini harapan terakhir kekompakan LKK Jur Tim sudah terbukti hari ini kalau tanpa mereka tidak mungkin lurah bisa melaksanakan itu kekompakannya ternyata potensi besar yang mereka punya itu tinggal bagaimana lurah memanage bagaimana lurah mengatur dan bagaimana lurah memberikan motivasi walaupun pada akhirnya tetap pengawasannya sepenuhnya di lurah tapi terbukti tanpa mereka apalah artinya lu PA lu nantangin gua nantangin bang lu nantangin oh lu jadi nantangin gua iya aku nantangin lu gua punya panggil buat lu bang pohon bidara ditanjem papu saya mau nanya abang jawalnya apa gunting kuku iya oke gunting kuku ini yang 10 ribuan asalkan itu ya bang lu bukan gunting kuku apaan? gua gunting bahan warung cepado ini 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 menang bahan ini semuanya hitam dipakam buat penerang hari ini kita meretam kita bukti siapa yang akan menang? nah ya terjadoan mukanya mau nangis baik melas baik itu mati 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 kaki kaki salah salah kaki 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 itu rocak kecil diketekin ya Allah mana sih jangan mentang-mentang habis sunat bang bocali diketekin juga lah bagaimana? tenang dulu itu baru adunya ini siapa? ini ganteng juga ini ini pas beserta nikah gratis bukan 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 ngirain kenapa? udah bang kau lagi gini urusan gua bawa bang nah ini kenalin eh lu mau ngapain datang kemari rame-rame lu belum tau bang gua mau ngapain gua belum tau gua pengen tau apa juragan lu pada melima damen putsa bang 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 ini satu kampung guys ini Pak Lurah iya Pak Lurah Berta Lice ini bagaimana putus ada kelewatkan ratus iyaaah tuh langsung ngeroboh deh tuh alhamdulillah eh gatu lah ini mah gatu Pak Lurah tahanan gatu tapi keren banget 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 hehehe tuh gua tuh jangan main main jangan-jangan bit main berantem ayo bang abang tau poncetik gua tau poncetik gua tau poncetik itu poncetik itu sublinik kalo abang dibelakang kekasi hari minta lu minta like tuh lo minta merdekarim minta merdekarim minta minta lo minta Bang Bobby Bang Bobby Bang Bobby minta minta cangglawe 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 pulang ke dulu kalau menang minta main oh syaaf kita berkahis sampe mati kita berkahis sampe mati sampe mati sampe mati bang lo memang poncetik tusuk peniti itu peniti ada dan peti katanya kita berkahis sampe mati kita buktiin makasih minta minta makasih kalau 21 leluh pasih biru moy meh oke sampe mati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.